Halo selamat datang para Antevelovers dimanapun kalian berada Tentunya jumpa kembali bersama saya yang akan selalu memberikan trailer sinetron terpaksa menikahi tuan muda untuk episode selanjutnya Edisi 5 November 2021 Untuk episode selanjutnya yang mana tentunya akan semakin seru dan akan semakin menarik lagi untuk kita saksikan Nah guys untuk episode selanjutnya kita semua diperlihatkan dengan adegan dimana saat itu Kinanti yang tengah membereskan kamar tidurnya Karena tentunya ia merasa bahwa sikap Abimana gini sudah mulai membaik lagi kepada dirinya Saat itu Kinanti yang tengah membereskan kamar tidurnya pun terlihat sangat bahagia karena tentunya kini Abimana akan tidur kembali bersama dengan dirinya Saat itu Kinanti yang merasa sangat bahagia karena kini bisa mempersiapkan tempat tidur untuk suaminya kembali Ia pun terlihat dengan muka yang sangat gairah Tentu saja Kinanti saat itu terlihat senyum-senyum sambil menunggu kedatangan suaminya ke kamar tersebut Nah guys tentu saja dimana Kinanti yang tengah menunggu-nunggu suaminya tersebut Tentu saja Abimana pun datang dan masuk ke kamar Kinanti untuk tidur bersama dengan Kinanti Dan saat itu juga Kinanti yang tengah melihat kedatangan Abimana ke kamar tersebut Tentu saja ia pun sangat merasa bahagia Saat itu juga terlihat Kinanti langsung menyambut kedatangan Abimana tersebut Kinanti saat itu menghampiri Abimana dan bertanya apakah Mas Abi akan beristirahat sekarang Abimana yang saat itu sudah merasa bahwa dirinya tidak marah dan juga kesal kembali Kepada Kinanti ia pun menjawab bahwasannya ia akan beristirahat sekarang juga Nah guys namun sebelum lanjut ke dalam isi pembahasannya Alangkah baiknya kalian semua untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar bertujuan kalian semua tidak tertinggal berita-berita terbaru dan terupdate dari channel ini Nah guys terlihat untuk episode selanjutnya yang mana di adegan pertama disini Terlihat Abimana dan juga Kinanti yang tengah rebutan untuk mempersiapkan makan bersama dengan Omar Rima Saat itu terlihat yang mana Abimana, Kinanti dan juga Omar Rima yang tengah makan bersama Tiba-tiba saja bijumi datang dan memberikan sebuah paket untuk Omar Rima Nah guys tentu saja saat Omar Rima menerima sebuah paket tersebut tentu saja ia pun merasa sangat terkejut Saat itu juga dirinya melempar paket tersebut dan berteriak Omar Rima yang saat itu merasa sangat terkejut atas pengiriman paket tersebut untuk dirinya Tentu saja Kinanti pun langsung berdiri dan memeluk Omar Rima Terlihat Omar Rima saat itu merasa sangat ketakutan Nah guys ternyata paket tersebut dikirim untuk Omar Rima dari cucu Omar Rima Kinanti yang saat itu merasa sangat terkejut atas apa yang tengah dikirim oleh cucu Omar Rima Nah guys dan di sisi lain diperlihatkan dengan adegan dimana saat itu Abimana tengah memberitahu David bahwa ada seseorang yang tengah mengirimkan sebuah paket untuk Omar Rima Abimana saat itu memberitahu David bahwa dirinya sangat yakin Orang yang tengah mengirim paket tersebut untuk Omar Rima itu adalah Dharma Cucu dari Omar Rima Dan di sisi lain kita semua diperlihatkan dengan adegan dimana saat itu Raditya tengah menelpon seseorang Ia pun tentunya mengatakan bahwasannya kini dirinya kembali untuk menghancurkan mereka semua Yang tentunya itu adalah keluarga Abimana Nah guys lalu kemudian diperlihatkan dengan adegan dimana saat itu Abimana tengah bercerita kepada David Dan ia pun sambil membakar paket tersebut yang tentunya dikirim untuk Omar Rima Saat itu juga diperlihatkan dengan adegan dimana Abimana yang sedang berbicara sangat serius bersama dengan Kinanti Abimana dan juga Kinanti sepertinya sedang membicarakan soal paket yang tengah dikirim untuk Omar Rima Saat itu juga yang mana Anita tengah datang menemui Amanda Dirinya pun memperingati Amanda bahwasannya jangan sampai ada penghalang untuk kamu menghancurkan rumah tangga Abi dan juga Kinanti Nah guys dan di scene selanjutnya kita semua diperlihatkan dengan adegan dimana saat itu Abimana merasa sangat terkejut karena lampu kamarnya tiba-tiba saja mati Abimana saat itu merasa bahwasannya ini adalah hal yang disengaja dan tentunya ada seseorang yang melakukan itu semua Tentu saja ini tidak beres Nah guys mungkin itu saja ulasan sinetron terpaksa menikahi tuan muda untuk episode selanjutnya Bagi kalian semua yang penasaran dengan kisah selengkapnya jangan lupa saksikan terus setiap hari hanya di ANTV Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar bertujuan kalian semua tidak tertinggal berita-berita terbaru dan terupdate dari channel ini Jangan lupa tetap stay tune at mocha channel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton